Halo teman-teman Di video kali ini Pagi ini kita akan Sama-sama Reporting Sekaligus mau cacah Si pasta zanum ini Tapi cacah di bonggol bawah ya Keliatannya di bonggol bawah Ini banyak tunasnya Ini ada daun baru Nah kita mau bongkar dulu nih Akarnya Akarnya sehat-sehat, seger Ya Kita saksikan ya Kita coba bongkar Akarnya dulu Coba nih kita bongkar dulu Lihat nih Kalau akar putih ini Akarnya sehat ya Sehat banget ini Ini pakai metan Metan ajib Metan ajib dari racikan Saya sendiri Nih lihat nih akarnya Super gondrong Dan putih-putih Sehat Gak ada yang busuk Semoga Ya ternyata Bonggolnya masih panjang Dan sepertinya Sudah ada beberapa tunas Mari kita lihat Kita lihat lagi nih Detail akarnya Sama detail tunasnya Bonggolnya Yang akan kita cacah Yang akan kita cacah nanti Kita lihat ya Nih Seger Nih ada beberapa tunas Kelihatan nih Nih tunas nih Putih-putih tunas nih Ada beberapa ruas Mari kita nanti Coba potong Oke ini Sudah siap Untuk kita cacah Sudah kita bersihin Dari Metan-metannya Kita pisahin dulu nih Apa namanya Bonggol bawahnya Biar nanti Biar nanti Mudah Buat Nyacah-nyacah Bonggol bawahnya Selanjutnya Kita pisah dulu Dari Daun-daun atasnya Bismillahirrahmanirrahim Ya Oke Pelan-pelan aja Digoyang-goyang Pelan-pelan Biar gak Merusak Lainnya Biar gak Kepotong akar-akar lainnya Pelan-pelan aja Oke Sudah tercacah Nah Bonggol ini nanti Akan kita pisah Beberapa lagi Karena Kita lihat Sudah ada Beberapa tunasnya Jadi nanti Kita pisah-pisah lagi Buat Buat Biar bisa Dapat Pasta zenum Pasta zenum Yang lainnya Baby Baby Pasta zenum Oke Nah Pada kali ini Yang Apa Yang daun-daun Pasta zenum tadi Sekalian Saya pindah Ke pot Yang panjang Nah Intinya Sebenernya Repottingnya Itu ini Jadi pengen Pot panjang Biar bisa dia Tumbuh Kesamping Nah Kelihatan nih Repot panjang Jadi Dia kan Sifatnya kan Merambat kan Bukan merambat ya Menjalar ya Menjalar di tanah gitu Jadi Biar Ada tempat Untuk Menjalarnya Nah ini kita pakai Humus bambu ya Humus bambu ini Suka banget sih Soalnya Dia itu Gimana ya Poros Terus Katanya sih Mengandung banyak Nutrisi yang dibutuhkan Oleh Tanaman Ya Kita tata dulu nih Humus bambu Humus bambunya Oke Ini tadi yang Cacahan Bawahnya Punggolnya Kita akan Cacah menjadi beberapa ya Biar Dapat anakan-anakan Pasta janum Nih kita lihat ada Tunasnya Perwas dia ada tunasnya Biasanya kalau disini Terus dibaliknya Nah ini Ini Tunasnya Terus kemudian Dibaliknya lagi nih Nah ini Terus Pasti Nah disini Ini putih nih Nah ini Ini tunasnya nih Jadi Dia setiap perwas Bisa menghasilkan Tanaman baru Jadi Kita coba Propagasi Oke Kita potong ya Disini Insya Allah bisa nih Gak apa-apa Bismillahirrahmanirrahim Potongnya gini aja Jadi kalau udah masuk Tinggal digoyang-goyang Karena kalau kalian potong Beberapa kali Pindah-pindah itu Takutnya banyak yang Rusak dan busuk Ini dalam satu garis Tinggal diputar-putar aja Kayak gini Pelan-pelan aja Satu Oke Sebelah sini lagi Jadi tunas Tunasnya sebelah sini Dapetin akarnya ya Harus dapet akar Akarnya Sebisa mungkin Jangan kepotong Panas sayang ya Akarnya udah bagus-bagus Pas motongnya Nggak teliti Akarnya kepotong Nah geser-geser aja Gini Goyang-goyang Oke Dapet Dengan tunasnya Dan akarnya yang sangat rimbun Lagi Lagi Oh agak busuk Nggak apa Kita coba aja Ini agak busuk Kalau ketemu Bunggul yang kayak gini Yang busuk Dibuang aja Dibersihkan Tapi ini udah ada tunasnya Kemungkinan bisa Dan akarnya Sehat banget Yang busuk disini Untungnya Tunasnya sebelah sini Jadi kita coba aja Agak susah motongnya Karena busuk Oke Oke Dapet Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Bunggul Atau lima cacahan Pilotindron pasta zanum Dan semoga semuanya Sehat ya Ini mungkin Saya akan tanam disini Karena sayang ya Nunggu Nunggu ini Menjalar Kita pakai medianya ini Yang kosong ini Buat Nungguin si Bunggul dulu ini Ketika nanti sudah Dia udah tumbuh Tunas Baru kita pindah Sembari nunggu Yang ini Menjalar ke sini Oke Oke Berikut video kali ini Nah ini pasta zanumnya Ini Bonggul-bonggulnya tadi Dijajar aja Biar gampang Kontrolnya Mana yang udah tumbuh Gitu ya Ya Sekian video kali ini Sampai ketemu Di tips-tips selanjutnya Selamat menanam Sampai jumpa di video selanjutnya